Burung kalau tampilannya seperti ini Pasti akan sobek amplop atau juara Itu juara 1, 2, atau bahkan 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hobi Kicau Mania Ketemu lagi dengan Caraku 55 Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat Dan dimudahkan rezekinya Kali ini saya akan membahas yaitu Tentang ciri burung murai batu yang bagus Saat dilombakan Dilombakan kita harus mengenali Kondisi burung saat digantangan Jadi bukan di bawah gantangan Yang harus kita kenalin Yaitu pertama kondisi burungnya Saat kita naikkan On fire atau tidak Durasi pada burung Ya harus panjang Dalam arti panjang Itu bukannya kicauannya panjang Gitu bukan Pokoknya gak ada ngetemnya Kalaupun ngetem itu biasanya Burung suara kecil-kecil kayak gitu Itu jauh lebih bagus Kalau sekedar ngetem Sebentar baru langsung jalan lagi Itu juga bagus Yang utama ya tampilan itu sangat pengaruh Dalam arti tampilan disini Yaitu burung tidak loncat Loncat ke ring Kembali lagi tidak Tetapi dia naik turun-naik turun Pangkringan atau ke samping Ke kiri, ke kanan Sambil sujud Pokoknya terus berkicau teman-teman Dan yang ketiga yaitu Tentang isian Untuk isian pada burung Saat tampilan di lapangan Itu tergantung Tidak harus macam-macam burung Sak hutan Itu tampil semua Itu yang saya tahu Misalkan ada dua suara Yang dia bawakan Dan itu dominan Misalkan kenarian Terus setelah itu Apa ya Cucak jenggot Kenarian lagi Cucak jenggot Itu jauh lebih bagus Apalagi jika menggunakan Dia mengeluarkan cililin Tetapi dia disambung Dengan lagu lain Gitu Jangan kalau Burung itu cililin Setelah itu jeda Berhenti Paling loncat-loncat Kiri, kanan Tidak berkicau Itu biasanya Masih kalah Dengan durasi yang Burung itu Ngedur teman-teman Ngedur dalam arti Yaitu tadi Berkicau Ganti lagu Kecil-kecil Ambil nafas lagi Ke kiri, ke kanan Sambil jujud Seperti itu Pokoknya yang utama Burung itu Tampilan Satu titik Makin bagus Ngeden satu titik Tapi kebanyakan Burung yang satu titik Itu durasinya Yang saya tahu Sejauh Yang pernah saya alami Kalau satu titik Dia diam Satu titik itu Cenderung banyak Ngetemnya Karena dia Kurang gerak Napas Untuk ambil napas Itu kurang Biasanya burung yang bagus Yaitu Ngeden Baru sampai Ke kiri Naikin lagi Ke kanan Naikin lagi Atau ke tangkringan bawah Naikin lagi Atau naik lagi Itu justru Malah dia Napasnya Semakin panjang Itulah gunanya Kita mengolah Burung Siapan lomba Itu ya Memang tidak mudah Kita harus perlu Proses Dan prosesnya itu Tidak sebentar Di video-video saya Sebelumnya Sudah pernah Saya jelaskan Tentang proses Bahkan setiap burung Itu beda-beda Karakter Ada yang sampai Satu tahun Dia Baru Jalan Ada juga Yang mudah Hutan itu Usia 3 tahun Baru dia jalan Dan sebagainya Teman-teman Jadi yang utama Seperti itu Gaya Pokoknya tidak Jatuh ke bawah Kalau jatuh ke bawah Ke lantai Otomatis Itu sudah Dis Dis Dan nilai Itu Gugur Seperti itu Teman-teman Kalau di kacer Istilahnya Bagong Balon Seperti itu Sebenarnya Ngering Di Apa Di ring Itu tidak apa-apa Sejauh dia Ngering-ngering Biasa ya Ngering Loncat Berkicau Sebenarnya Tidak apa-apa Tetapi memang Yang bagus itu Burung yang Tanpa ngering Istilahnya Dia antar tang Ringan saja Berkicau Untuk gaya Itu berbeda-beda Ada yang Gayanya sujud Ada pula yang Cuma gini Tapi jika Gini pun Dia tidak sujud Hanya berdiri Gini-gini Gini-gini Tetapi isiannya Bagus Dan dominan Membawakan lagu Dan dia Istilahnya Ngetemnya Jarang sekali Justru malah Menang yang Apa ya Yang menang Yang dominan Seperti itu Memang ya Kadang Sujud itu Memang karakter Dan tipe Pada burungnya Itu sendiri Jadi tidak Bisa dipaksakan Burung ini Harus sujud Terus Gitu Tidak Kayak seri F Seperti itu Teman-teman Tetapi burung Murai Medan Atau Bahorok Sejauh yang Saya tahu Itu jika Settingannya Pas Kalau settingannya Pas ya Itu ya tetap Sujud gini Tarungnya Kayak F F4 Kayak gitu Kayak burung saya Itu kan ada Itu mudah hutan Itu Itu bukan seri F Tapi itu Bahorok Seperti itu Tapi dia Tarungnya Sujud Seperti itu Teman-teman Itu settingannya Pas Kalau pas Kalau enggak pas Dia paling ya Cuma gini Berdiri Sana-sini Sana-sini Kiri-kanan Memang Untuk settingan Yang sujud Untuk tipe-tipe Burung selain F Itu sejauh yang Saya tahu Ini burung ini Justru memang Harus emosi Dan birahi itu Harus pas Jika dia terlalu Birahi Ini tidak akan Sujud Jika emosi Berlebihan Ini justru Akan dia Akan Motek Seperti itu Teman-teman Jadilah itu Contoh burung ya Teman-teman Sejauh yang Saya tahu Mungkin teman-teman Mempunyai Pengalaman yang Berbeda-beda Jadi Pengalaman dalam Men setting burung Atau Saat kita Lomba itu Itu berbeda-beda Setiap Individu Antara individu Ini sejauh Saya yang tahu Dan Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Sekalian Sekian dari saya Teman-teman Semoga Teman-teman Dalam kondisi Sehat Walafiat Dan Dimudahkan Resekinya Untuk sementara Daerah saya Gantangan Atau lomba Ini Masih tutup Entah Tidak tahu Nanti dua minggu Atau satu bulan Lagi Insya Allah Mungkin akan Buka lagi Itu aja Teman-teman Dari saya Berbagi ilmu Itu indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih